Petugas gabungan gelar razia di lapas perempuan kelas 2B Jambi. Razia dilakukan sebagai langkah progresif tindak lanjut atas maraknya pengaduan terhadap lapas rutan terkait peredaran narkoba, penipuan online, dan pungli. Petugas gabungan melakukan razia di lapas perempuan kelas 2B Jambi. Razia dilakukan sebagai langkah progresif tindak lanjut atas maraknya pengaduan terhadap lapas. Rutan terkait peredaran narkoba, penipuan online, dan pungli. Susi Andriani Pohan, kalapas kelas 2B Jambi mengatakan razia yang digelar bersama dengan aparat penegak hukum ini bertujuan untuk mengoptimalkan keamanan dan ketertiban serta mewujudkan zero halinar di lapas perempuan Jambi yang dilakukan pada Senin kemarin. Dalam razia ini, petugas menyasar barang-barang terlarang mulai dari narkotika hingga alat komunikasi. Namun dalam razia tidak ditemukan barang-barang yang disasar. Petugas hanya menemukan dan menyita sejumlah barang yang dianggap berbahaya seperti pisau cukur, jarum pentul, dan benda yang terlarang lainnya. Dan selanjutnya, untuk program-program selanjutnya seperti dengan BNNP, kita akan melaksanakan rehabilitasi sosial. Tadi sudah dilaksanakan kegiatannya dan alhamdulillah, ada pun barang-barang yang tidak berupa narkoba atau senjata tajam atau HP yang ada paling milik-milik yang bersifat untuk mainan, untuk make up, riasan, maklumlah perempuan. Petugas gabungan yang terdiri dari personil TNI Polri dan petugas rutan perempuan kelas 2B Jambi mengatakan hal tersebut untuk mengantisipasi masuknya barang terlarang dan berbahaya ke dalam rutan. Petugas memeriksa setiap warga binaan dan menggeledah belasan blok rutan yang dihuni ratusan warga binaan. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!